Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Tur ayat 48-49. Mari kita simak bersama-sama. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْنِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارً مُّجُومُ Para pecinta Al-Quran yang berbahagia di dalam ayat ini ada Para pecinta Al-Quran yang berbahagia mari kita bahas tajuwit yang ada di ayat ini وَاسْبِرْ شَطْنَا Ini kita sukun karena شط itu termasuk huruf isti'ala maka hati-hati وَاسْبِحْ وَاسْبِحْ Dia berdesis Kemudian بِيرْ Ini sukun رَوْ Sebelumnya ada قَسْرَوْ Jadi dia itu tarkik atau tipis وَاسْبِرْ بِيرْ Jadi ciri-cirinya yaitu ketika membaca sukun رَوْ ini bibir kita ke bawah وَاسْبِرْ Itu tandanya tipis لِحُقْ لِحُقْ Ini ada sifat hames Jadi dilelehkan لِحُقْ لِحُقْ وَاسْبِرْ لِحُقْ مِرَبِّكَ فَاِنَّكَ تَشْجِدْنُونَ Guna musyadadah kita dengongkan kita tahan فَاِنَّكَ بِيَعْ بِيَعْ Ini sering salah orang-orang yang membaca Yaitu yang pertama itu hamzah A Kemudian sukun A'in Bukan depannya itu A'in Tapi B'ah Kemudian sukun A'in Ini harus dilatih terus menerus Jadi A kemudian A'in Sebelumnya adalah hamzah biasa Kemudian sukun A'in Ini yang perlu hati-hati Karena tempatnya itu sama Yaitu makhratnya sama ini Berdekatan Bi'a'yunina wa sabbih bihamdi rabbik Bi'hamdi memang bertemu dengan Dal Idhar Syafawi Wasbir lihukmi rabbika fa'innaka bi'a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika hina takum Mata'id lihukmi rabbika fa'innaka bi'a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika hina takum Nah kemudian kita bahas Ayat yang kedua ini Yang menjadi topik kita pada Kesempatan yang baik ini Yaitu Ada dua huruf yang Dia itu makhratnya sama Tetapi Tidak idharom Biasanya kalau makhratnya sama Ada sifatnya yang berbeda atau berdekatan Itu Kita idharomkan Namanya idharom mutajanisen Idharom sejenis Yaitu makhratnya sama Makhrat artinya tempat keluarnya huruf Itu sama Tetapi sifatnya berbeda Itu biasanya disebut idharom mutajanisen Tetapi dalam ayat ini Yaitu Wa minallai lihfa sabbihuh Hak dan hak Ini meskipun makhratnya sama Tapi tidak diidharomkan Artinya tidak ditasjidkan ke hak Ini tetap satu persatu Fasabbih Haknya harus jelas Fasabbih huwa idbaran ujum Ini menyangkut hak domir ini Kemudian Fasabbih Yang harus terpisah Jadi tidak ditasjidkan Sehingga maknanya itu tidak Rancu Sehingga maknanya itu menjadi jelas Fasabbih hu Maka bertasbihlah Kepadanya Fasabbih huwa idbaran ujum Ini bukan idharom mutajanisen Wa minallai lihfa sabbih huwa idbaran ujum Ada dalya sukun Ini kolkola sugra Karena di tengah-tengah ayat Kemudian Tasjid ini kita dengongkan Karena dia itu al bertemu nun Kemudian membentuk Tasjid Ini tasjid ini adalah Tasjid yang bukan asli Atau bentukan Dari idharom Syamsiyah Jadi bentukan dari idharom Syamsiyah Ini Tasjid nun Sehingga menjadi kunnah Fasabbih huwa idbaran ujum Mat'ani disukur Kita panjangkan sampai tiga alif Tidak apa-apa Wa minallai lihfa sabbih huwa idbaran ujum Jadi kesimpulannya Hak dan hak Meskipun makhrutnya sama Yaitu makhrutnya ada di tenggorokan Atau halqi Tapi dia itu tidak di idharomkan Bukan idharom mutajanisen Terima kasih Sadaqallahul Azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh